Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, jumpa lagi di channel IstiGarden channel yang akan berbagi seputar dunia pertanian Kamu dianam lama, tapi tanamanmu belum pernah berbuah ya? Kasian banget sebenarnya, penyebabnya karena bermacam-macam Mulai dari tanaman yang malas pindah ke fase generatif Dan yang lebih parah, tanamanmu mengalami kerusakan Tuh kan ngeri banget, tapi bukan IstiGarden kalau nggak punya solusinya Kali ini aku akan memberikan ramuan yang mantap Agar tanamanmu yang susah berbuah itu berbuah lebat Cukup dengan cara dioleskan segala macam tanaman bisa berbuah lebat Nah, perhatikan dan catat ya, namun sebelumnya kita ke intro dulu Nah, oke sahabat, disini untuk cara memperacikan itu mudah banget Pertama kita siapkan ember terlebih dahulu seperti ini Dan jika sudah, langkah selanjutnya kita siapkan air untuk air bersihnya sebanyak 1 liter saja Seperti ini ya sahabat, kita masukkan seperti ini Dan jika sudah, langkah selanjutnya kita ambil bahan pertama Disini itu, untuk bahan pertama saya gunakan bahan yang ada di dapur kita Yaitu kita gunakan micin atau MSG Dan disini untuk micin banyaknya yang kita butuhkan Kita membutuhkan sebanyak 1 sendol makan saja Ini kita gunting terlebih dahulu Kemudian kita masukkan sebanyak 1 sendol untuk micin ini ya sahabat Karena pemicin ini dapat meningkatkan kualitas buah dan juga sayur Dan juga dapat meningkatkan kadar air tanaman kita Langsung saja kita masukkan ke dalam ember Plum seperti ini Nah sebelum videonya dilanjut nih sahabat Bagi sahabat isti yang baru menemukan channel ini Jangan lupa dukungannya untuk like, komen, dan juga subscribe Karena satu subscribe itu sangat bagus sekali Untuk perkembangan channel ini Dan silahkan sahabat komentar yang positif Supaya membangun ya sahabat Oke sahabat, jika sudah diadu-adu-adu Sudah diadu hingga tercampur dengan merata Langkah selanjutnya kita ambil bahan kedua Dan disini untuk bahan kedua sudah saya siapkan bahan yang ada di dapur kita ya sahabat Jadi tanpa kita membeli jauh-jauh Kita sudah siapkan bahan yang ada di dapur kita Yaitu kita gunakan kecap manis Nah untuk kecap manisnya disini menggunakan merek Bango Jika sahabat tidak punya merek Bango bisa menggunakan merek yang lain Dan untuk kecap ini kita membutuhkan sebanyak 2 sendok makan saja ya sahabat Jadi ini saya beli yang seharga Rp. 3.000 Itu kita bisa menggunakan 3 kali ya sahabat Dalam pembuatan pupuk Jika sahabat mempunyai yang seharga Rp. 1.000 itu Berarti cukup satu salsat saja ya sahabat Ini langsung saja kita masukkan ke dalam campuran tadi Dan ternyata kecap dapat bermanfaat untuk tanaman kita ya sahabat Sebagai pupuk organik cair untuk merangsang bunga dan juga buah Dan sahabat itu jangan khawatir kalau tanamannya akan digigitin semut karena manis Itu tidak ya sahabat Tidak sama sekali Oke sahabat ini kita adu-adu-adu Kita adu hingga benar-benar semua bahan tadi itu laru dan tercampur dengan merata Dan carai nanti banyak yang belum diketahui oleh banyak petani ya sahabat Jadi sahabat rugi kalau tidak nonton video ini sampai akhir Oke sahabat ini sepertinya untuk racikan sudah tercampur dan merata Dan langkah selanjutnya kita ambil bahan lagi Dan disini untuk bahan Bahan terakhir saya gunakan Puyir Puyirnya gunakan nomor 16 Bila sahabat tidak punya nomor 16 bisa menggunakan nomor yang lain ya sahabat Yang penting kita gunakan puyir Ini kita buka terlebih dahulu untuk puyirnya Dan banyaknya yang kita butuhkan untuk puyir kita membutuhkan sebanyak satu bungkus Langsung saja untuk puyirnya kita masukkan ke dalam campuran tadi Seperti ini ya sahabat Oh ya sahabat menanam itu menjadi tantangan bagi petani ya sahabat Karena menanam pohon itu tak semudah yang kita bayangkan Soba banyak yang membutuhkan waktu lama untuk berbuah lobat Nah mengutip dari salah satu akun profesional di dunia pertanian Bagaimana rahasia sederhana menggunakan kecap manis dan penyedap rasa alami untuk merangsang buah Dan ternyata hasilnya itu sangat luar biasa ya sahabat Oke sahabat ini kita adu-adu-adu Kita adu hingga benar-benar semua bahan-bahan tadi itu larut dan tercampur dengan merata Nah sahabat sambil nunggu di adu-adu nih bagi sahabat istri yang baru menemukan channel ini Jangan lupa dukungannya untuk like, komen dan juga subscribe Karena tanpa kalian kita bukan siapa-siapa Dan yang sudah subscribe semoga rezekinya tambah lancar Amin Nah sahabat untuk rajikan ini nanti tidak bisa langsung kita gunakan begitu saja ya sahabat Harus kita fermentasi terlebih dahulu Dan disini untuk menyimpannya saya gunakan botol bekas Jika sahabat tidak punya botol bekas bisa menggunakan wadah lain yang ada tutupnya Tidak harus menggunakan botol bekas seperti ini ya sahabat Nah untuk mengatasi kelangkaan pupuk Petani dapat menggunakan pupuk organik maupun pupuk semi organik Seperti contoh pupuk ini ya sahabat Karena harga-harga pupuk sekarang itu semakin mahal dan semakin langka Maka kita harus sebisa mungkin kreatif dan inovatif ya sahabat Langsung saja sahabat ini kita masukkan semua Semua racikan ini ke dalam botol ya sahabat Dan untuk racikan ini nanti kita fermentasi Tidak lama kita hanya fermentasi selama satu minggu saja atau tujuh hari Di tempat yang peduh Nah sahabat ketika fermentasi jangan lupa untuk buka tutup botolnya ya sahabat Setiap 3 detik karena supaya untuk syarat ini itu tidak meledak Dan untuk cara pengaplikasiannya mudah banget ya sahabat Sebagai contoh disini saya mempunyai pohon serikaya ya sahabat Dan ini sudah berbuah Dan untuk cara pengaplikasiannya itu mudah banget Dioleskan ke batang utama Dengan dikerok terlebih dahulu ya sahabat kulit luarnya Ingat ya sahabat kita kerok kulit luarnya Kemudian kita oleskan dengan kuas atau kain ke bagian kulit tersebut Dengan lebar sekitar 10 cm Nah gimana nih sahabat isti cukup unik kan cara ini Semoga cara ini bisa membantu sahabat tani yang tanamannya Sudah lama nanam tapi tidak kunjung berbunga dan juga berbuah Silahkan dicoba ya sahabat semoga cara ini bermanfaat Untuk kita semua dan mohon maaf jika ada kesalahan di dalam penyampaian Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye sampai jumpa Salam sehat dan sukses untuk petani indonesia Sub indo by broth3rmax